Sejumlah warga bentrok dengan aparat Satpol PP di Jalan Haji Anif, percut Saituan Deli Serdang, Sumatera Utara saat petugas akan menggusur bangunan liar. Warga menolak penggusuran, merusak dan membakar mobil damkar saat mobil damkar akan memadamkan tumbukan ban bekas yang dibakar warga. Pengemudi mobil damkar terluka akibat lemparan batu, menyelamatkan diri setelah warga melempar bom Molotov yang menyebabkan mobil damkar terbakar. Namun sebelum membesar, api yang membakar mobil damkar dibadamkan dengan mobil water cannon milik BRIMOP, Polda, Sumatera Utara. Meski sejumlah warga menolak penertiban bangunan, namun petugas tetap mengusur bangunan yang berdiri tanpa izin di lahan XHJU PTPN 2 setelah BRIMOP dan Sumatera Utara membubarkan masa. Pihak PTPN 2 juga telah memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau relokasi kepada warga. Dalam rekaman CCTV petugas membawa sejumlah tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun kembali menuju ke dalam mobil tahanan usai menjalani persidangan di pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi. Memanfaatkan longgarnya pengawasan, Sandit salah satu tahanan kasus pencurian kabur masuk ke kawasan hutan kota di belakang kantor PN Sarolangun. Sandit kabur setelah melepas Borgol yang mengikat tangannya dengan salah satu tahanan lain. Menyadari Sandit kabur, sejumlah petugas PN Sarolangun pontang panting mengejar Sandit, namun mereka kehilangan jejak. Untuk menangkap Sandit, aparat gabungan TNI Polri, Satpol PP hingga petugas Kejaksaan Sarolangun dikerahkan. Selain memburu Sandit di kawasan hutan kota Sarolangun, petugas juga menjadi keberadaan Sandit di sekitar tempat tinggalnya, hingga di tempat pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Sandit. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibalah, AINews, melaporkan. Tiko Aryo Wardana, suami artis bunga Citra Lestadi, diperiksa di Pores Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus tindak pidana penggelapan. Tiko dilaporkan oleh AW mantan istrinya lantaran diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan sebesar Rp6,9 miliar. Selama hampir 10 jam diperiksa, Tiko dicecar 50 pertanyaan oleh tim penyidik. Usai pemeriksaan, Tiko meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan bunga Citra Lestadi sang istri. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin informasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Semua kebutuhan untuk modal usaha dan kami satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran. Kasus ini dilaporkan ke Pores Metro Jakarta Selatan sejak dua tahun lalu saat Tiko masih berstatus suami AW. Dari Jakarta, tim liputan INews melaporkan. Puluhan pemuda di Kalimantan Selatan didapati mabuk hingga tak sadarkan diri. Usai mengkonsumsi buah kecubung. Sampai saat ini 44 orang dirawat. Dua di antaranya meninggal dunia diduga akibat mabuk buah kecubung. Sejumlah pemuda ditemukan mabuk hingga tak sadarkan diri usai mengkonsumsi buah kecubung terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Beragam tingkah laku aneh ditemukan warga. Diduga para pemuda ini mabuk dan berhalusinasi usai mengkonsumsi buah kecubung. Hingga saat ini tercatat sudah ada 44 orang dalam perawatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Rihum Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bahkan dua di antaranya meninggal dunia. Pihak rumah sakit menyebut pasien yang dirawat berasal dari berbagai daerah seperti Kabupaten Banjar, Batola, Banjar Baru, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, dan Banjar Masin. Dari kemarin itu yang kita rawat 39, per hari ini pagi jam 8 tadi, pagi jam 8 lupa. Tinggal apa atau berapa? Yang meninggal kemarin itu juga di Wasapang Rihum kita fokus pada pelayanan detoksifikasi dari adisi ini. Kemudian antisipasi terhadap lonjakan. Hingga saat ini pihak RSJ Sambang Lihum masih berupaya membantu merawat para pasien yang setiap harinya bertambah. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sayri Ainius melaporkan. Pemirsa, kecubung merupakan tanaman semak yang memiliki buah mirip terong, berukuran kecil, berbentuk bulat, dan berduri. Buah kecubung tergolong buah-buahan yang memiliki zat adiktif yang bisa berdampak negatif pada tubuh. Buah kecubung mengandung senyawa beracun dan efek psikotropika. Di antaranya atropin, skopolami, hias siamin. Bisa menimbulkan halusinasi hilang kesadaran dan gangguan syaraf. Mengkonsumsi buah kecubung bisa menimbulkan efek samping. Mulai dari kerusakan syaraf, gangguan pernafasan, hingga kematian. Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, difonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan 2 anak buahnya. Sidang fonis sempat diwarnai kericuhan saat puluhan pendukung mencoba mendekat ke SEL. Sidang fonis mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, berakhir ricuh. Ricuh terjadi saat puluhan pendukung merangsek untuk mendekat ke SEL saat ia hendak keluar dari ruang sidang. Akibat masa yang saling dorong, sejumlah wartawan yang tengah meliput sidang terjepit. Beberapa alat media juga rusak terinjak masa. Syahrul Yassin Limpo difonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan anak buah dan gratifikasi di Kementan. Dengan pidana penjara selama 10 tahun. Meski fonis lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun, kuasa hukum SEL tetap melakukan banding. Kita tadi sudah sepakat bahwa akan pikir-pikir untuk mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut. Karena sejatinya, menurut hemat kami, sebagaimana apa yang telah dibacakan dalam amaran putusan menjelaskan hakim yang mulia, menurut pandangan kami itu jauh daripada ekspektasi kami. Karena ada banyak fakta, ada banyak hal yang sebetulnya menurut hemat kami itu kabur. Dan tidak perlu, mesti harus dimasukkan seolah-olah sebagai sebuah fakta. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu juga didenda 300 juta rupiah dan wajib membayar uang pengganti 14 miliar rupiah. Sementara itu, dua anak buah SEL di Kementan, yaitu Kasdi Subagyo dan Muhammad Hatta, juga difonis masing-masing 4 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Didi Rudy, Ainews melaporkan. Seorang wartawan yang menjadi korban kekerasan dan pengerusakan alat meliput melaporkan oknum ormas pendukung terpidana kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro Jaya. Video memperlihatkan tiga oknum ormas pendukung terpidana Syahrul Yassin Limpo mengejar dan melakukan kekerasan terhadap seorang wartawan yang meliput jalannya pembacaan vonis SYL di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada kamis siang. Diduga keributan berawal dari ormas pendukung SYL yang mendorong wartawan ketika sedang menunggu SYL keluar ruang sidang. Aksi berujung pada perusakan kamera dan kekerasan. Korban melaporkan oknum ormas ke Polda Metro Jaya dengan sejumlah bukti rekaman video kejadian hingga kamera yang rusak. Mereka itu langsung desak-desakan keluar dorong ya bikin chaos lah, bikin perusahaan lah. Banyak korban, maksudnya ada dari kawan-kawan TV lain juga ada yang pernah korban. Kita ke informasi lainnya Pemirsa, protes kecurangan PPDB ratusan mahasiswa dan pemuda menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Unjuk rasa berlangsung ricuh saat masa saling dorong dengan aparat. Unjuk rasa puluhan mahasiswa dan pemuda peduli pendidikan di depan kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai masa aksi memaksa masuk ke gedung dihalangi petugas kepolisian. Sebelumnya, masa menggelar romars dan menuntut Dinas Pendidikan mengusut kecurangan PPDB di Kota Cirebon. Kita menuntut ketika ada kecurangan sesuai dengan fakta integritas dan juga SOP PPDB, para pelaku kecurangan penelenggara pendidikan ini harus dihukum gitu, pemecatan ataupun pengunduran diri. Selain menggelar aksi, masa juga melaporkan kecurangan PPDB ke Provinsi Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miltaudin, Ainews melaporkan. Jelang masuk sekolah, orang tua murid di sejumlah daerah berburu seragam dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka. Omset penjual baju seragam sekolah naik hingga tiga kali lipat. Setelah menghabiskan ribur kenaikan kelas, mulai minggu depan, anak-anak kembali bersekolah. Sejumlah mak-mak menyerbu toko baju membeli baju seragam untuk anak-anak mereka. Orang tua rata-rata membeli baju seragam, busana muslim, hingga aksesoris seperti ikat pinggang dan perlengkapan pramuka. Salah satu toko baju di pasar Ciputat, kebanjiran pembeli, dalam sehari bahkan bisa menjual hingga seratus pasang seragam sekolah. Meski harga seragam naik, namun tidak mengurangi jumlah pembeli. Alhamdulillah sih ada kenaikan, tapi tidak signifikan ya paling sekitar antara seribu-dua ribu. Ya Alhamdulillah, tapi ya namanya orang tua pasti kalau buat anak tuh harus diadadain. Jelang masuknya tahun ajaran baru, penjual baju seragam dan perlengkapan sekolah di Jalan Seruni, Kota Blitar juga kebanjiran pembeli. Penjualan baju seragam dan peralatan sekolah bahkan naik tiga kali lipat dibanding hari biasa. Bisa ratusan kemungkinan, bisa paling banyak cari seragam, terus ya pastas, sama alat ini, meskipun permintaan meningkat, namun harga baju seragam masih sama seperti tahun lalu. Antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per pasang seragam sekolah tergantung ukurannya. Dari Tangerang, Banten dan Blitar, Jawa Timur, tim kontributor AI News, belaporkan. Kita ke informasi ekonomi. Pemirsa, harga sejumlah komoditas pangan naik di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Harga cabai rawit merah bahkan mencapai Rp60.000 per kilogram. Dan berikut laporan Amrina Rida dari Pasar Palmerah. Ya, pemirsa, dalam beberapa terakhir ini, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, yang dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan harga. Cukup signifikan adalah cabai rawit merah. Dimana sekarang cabai rawit merah per kilonya dipatok dengan harga Rp60.000. Dari harga normal, yakni adalah Rp35.000 hingga Rp40.000. Kenaikan harga cabai rawit merah ini sudah terjadi lima hari kebelakang. Disinyalir dikarenakan banyak petani yang gagal panen akibat cuaca yang buruk. Ya, mau gak mau. Memang naik, mau gak mau. Kita harus, kita butuh sih tiap hari ya. Jadi harus beli. Ya, kalau saya sih mintanya ya selalu turun gitu. Atau seimbang aja gitu. Selain cabai rawit merah, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga adalah gula pasir. Dimana sekarang dipatok dengan harga Rp18.000 dari harga normal yakni Rp15.000. Lalu harga gula merah pun juga mengalami kenaikan menjadi Rp20.000 dari harga normal yakni Rp15.000. Tidak hanya itu untuk minyak goreng cura ini per kilonya pun juga naik menjadi Rp18.000 dari harga normal yakni sekitar Rp16.000. Dari Jakarta, Amri Nari Daul, Yashah, Ainews, melaporkan. Ulah negatif turis asing di Bali kembali menuai kecaman. Seorang turis asing pelaku tabrak lari, kabur meninggalkan korban. Begitu saja. Turis asing ini baru berhenti setelah dikejar puluhan warga. Dalam rekaman video amatir, pecalang dan sejumlah warga mengedari motor beramai-ramai mengejar mobil SUV yang dikendarai seorang turis asing di kawasan Sanur Bali. Warga mengejar turis asing ini karena sebelumnya mobil yang dikendarainya menabrak sejumlah pengendara dan pejalan kaki. Bukannya bertanggung jawab, namun pelaku justru kabur meninggalkan korban. Warga akhirnya berhasil menghentikan pelaku di sekitar jalan bypass Sanur. Warga memaksa pengemudi keluar dari mobil untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mereka yang emosi bahkan merusak mobil yang dikendarai pelaku. Tidak hanya sekali, ulah negatif wisatawan asing jadi sorotan masyarakat Bali. Warga berharap agar pemerintah memberikan sanksi tegas kepada para pelaku untuk memberikan efek jerat termasuk sanksi deportasi. Di mindset-nya mereka, itu mereka merasa dirinya lebih hebat terlebih dahulu. Kita sering siap hari menghadapi motor, ngawur, dan sebagainya. Ketika kita lakukan, dia yang marah. Nah, ini kan Anda merasa dirinya lebih hebat terlebih dahulu. Sekarang jalan positifnya cina saja. Dari Bandung-Bali, Bagus Alit, AI News, Belaporkan. Pemirsa, libur sekolah sudah usai, tapi tidak perlu khawatir jika Anda dan keluarga masih ingin berlibur. Anda bisa datang ke pameran Flora Fauna di lapangan Banteng, Jakarta Pusat yang digelar selama hampir satu bulan dan gratis. Bermain bersama hewan peliharaan gratis bisa dilakukan di pameran Flora Fauna di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tak hanya hewan lokal, di pameran ini ada juga hewan dari berbagai negara yang langka dan unik. Seperti sugar glider, klinci, iguana, burung hantu, hingga ular. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Burhan alias burung hantu. Dia asalnya dari Sumatera. Selain burung hantu, di pameran Flora Fauna 2024 ini juga banyak sekali ragam hewan mulai dari klinci, kemudian ada iguana, ada sugar glider juga. Dan untuk pameran Flora Fauna ini gratis ya, terbuka untuk seluruh masyarakat baik Jakarta dan juga sekitarnya. Saya mau main dulu sama Burhan. Burhan? Nih. Di sini pengunjung juga bisa membeli hewan peliharaan. Iya, ngajak si kecil aja mbak biar mengedukasi. Kita ngikut di agona aja. Kayaknya dia mau beli ini nih. Apa kan? Sama sugar glider. Sugar glider. Selain fauna, tentunya ada beragam tanaman hias yang memanjakan mata pengunjung. Mulai dari anggrek, kaktus, aglonema, hingga bonsai. Dengan harga variatif mulai dari puluhan ribu rupiah. Bahkan ada tanaman bonsai seharga 150 juta rupiah. Sekarang yang lagi favorit ya, di sini panda sama katelia. Kalau panda kan warnanya jreng-jreng ya. Katelia juga bunganya besar dan harum. Nah, jangan lewatkan pameran flora fauna yang digelar hingga 2 Agustus mendatang. Tidak dikenakan biaya alias gratis. Dari Jakarta, di Lame Aulia dan di Astriawan. INews melaporkan. Makan siang kali ini kami ajak Anda menikmati kambing ungkep khas Banjarnegara Jawa Tengah. Proses memasak menggunakan tungku membuat sensasi yang luar biasa. Inilah hidangan olahan kambing muda dengan tekstur daging yang empuk dan lezat dipadukan dengan bumbu zurbian khas Timur Tengah. Hidangan ini disajikan dengan cukup menarik dan sederhana dengan cara diungkep atau direbus menggunakan bumbu racikan hingga matang sempurna. Menu olahan daging kambing menjadi menu favorit salah satunya olahan paha kambing muda panggang atau bakar. Menikmati olahan paha kambing muda ini akan menjadi sensasi tersendiri yang disajikan dengan nasi briyani khas Timur Tengah. Rasanya ini luar biasa. Mantap juga. Ini unik, Mas. Rumah makan itu jarang-jarang ada yang paha utuh, paha kambing utuh. Ini rasanya empuk terus bumbunya meresap pokoknya gurih. Pokoknya pas banget. menu olahan paha kambing muda ini dibanderol seharga 250 ribu rupiah per posi yang bisa dinikmati bersama empat orang. Ada dua jenis, ada yang proses dengan bakar ataupun dengan panggang. Dengan tentunya dengan bumbu yang disebut zurbian atau bumbu khas Timur Tengah. Nah, bagi Anda pecita kuliner olahan daging kambing bisa mengunjungi resto yang ada di jalur utama Banjarnegara Wonosobo tepatnya di Prigi Sigaluh Banjarnegara. Dari Banjarnegara Jawa Tengah Nurin Ozi Aingius melaporkan. Jelang Pilkada Serentak 2024 RPA Perindo sebagai organisasi sayap Partai Perindo menolak keras calon kepala daerah yang terlibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat dan partai politik juga diminta untuk ikut serta menyuarakan penolakan ini. Relawan perempuan dan anak Perindo mengeluarkan pernyataan sikap Jelang Pilkada Serentak 2024. Organisasi sayap Partai Perindo ini lantang menolak calon kepala daerah yang terlibat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Partai politik dan juga masyarakat diminta tidak memberikan dukungan serta surat rekomendasi kepada calon kepala daerah yang pernah tercatat melakukan tindak kekerasan. Menjadi pemimpin itu telah dan dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Jangan pemimpin itu adalah pelaku daripada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu kami mengimbau juga di samping masyarakat adalah kepada partai-partai yang memberikan rekom dalam bentuk B1KWK untuk tidak diberikan kepada calon kepala daerah yang latar belakangnya adalah seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami RPA Perindo ini mengimbau kepada partai dan juga kepada masyarakat apabila dalam proses pemilihan ini memberikan masukan atau informasi ke kami untuk calon-calon pemimpin daerahnya yang terlibat maupun jadi pelaku terhadap kekerasan perempuan dan anak. RPA Partai Perindo berupaya mengawasi dan mendorong munculnya calon kepala daerah yang berintegritas dengan kebijakannya dapat menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dari Jakarta Widya Bayu Jati Adris Tiawan AY News melaporkan. Ya dan pemirsa informasi berikutnya Supadi Ketua DPRD Kabupaten Rembang Jawa Tengah hilang saat berhaji di Tanah Suci. Supadi ditangkap otoritas Arab Saudi karena tidak memiliki visa haji. Dan berita ini menutup jumpa kita pada siang ini. Saya David Silahoy bersama kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. tetap semangat selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Ruang kerja Ketua DPRD Rembang Supadi hingga saat ini masih terkunci rapat. Supadi menggunakan cuti haji sejak 31 Mei sampai 25 Juni. Namun hingga hari ini Supadi belum kembali ke Tanah Air. Bahkan sejak 9 Juni lalu pihak keluarga dan rekan kantor putus kontak. Ada dugaan Supadi ditangkap otoritas Arab Saudi karena Supadi berangkat haji menggunakan kuota non-reguler. Keluarga hingga rekan satu partai di P3 Rembang telah mencoba menelusuri keberadaan Supadi. Sudah kita kita sudah komunik dengan KBRI sudah sudah ada pendampingnya penuh sudah ada tinggal nanti hasil dari putusan persidangan kayak apa kita belum tahu. Terima kasih. S**** Terima kasih.